Calon Wakil Wali Kota Kendari kembali mencuri perhatian masyarakat saat berkampanye di Kecamatan Abeli, Selasa, 22 Oktober 2024. Bagaimana tidak, saat datang kampanye Pilkada Kendari 2024, ia menggunakan salah satu mobil sedannya berjenis Lexus S300H. Mobil berwarna metalik dengan tampilan mewah tersebut kemudian mencuri perhatian warga yang sedang menunggunya. Afdal menggunakan baju kemeja kota-kota, celana jeans dan sepatu konverse, terlihat turun dari mobil dan langsung disambut oleh warga. Dia kemudian dipersilakan untuk maju ke depan memaparkan visi misinya apabila dirinya terpilih bersama Abdul Rasak memimpin Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tak hanya berdiskusi dengan warga, Afdal yang memiliki latar belakang pendidikan master perencanaan kota sempat melihat tanggul muara sungai Thalia yang dipenuhi sampah. Saat diwawancara, Afdal mengatakan tanggul muara sungai Thalia mempunyai potensi sebagai tempat nongkrong baru di kota Kendari. Lokasinya dekat dengan laut, kemudian pemandangannya bagus, sebetulnya mempunyai potensi untuk tempat tumbuh kembangnya UMKM, katanya. Hanya saja, karena tidak diperhatikan dan dirawat dengan baik, sehingga membuat aliran sungai kotor dan terlihat kumuh. Makanya nanti ini harus dibenahi terlebih dahulu, dibersihkan kemudian mengedukasi masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan sekaligus dilibatkan berwirausaha di tempat tersebut, katanya. Apalagi hal tersebut sejalan dengan program unggulan mereka yakni menumbuhkan seribu UMKM per tahun dan bantuan modal 500 juta rupiah. Kata Afdal, warga sekitar akan dengan sendirinya menjaga kebersihan sungai. Karena kalau misalnya mereka buang sampah sembarang, lalu tempatnya kotor, otomatis pengunjung yang akan nongkrong tidak nyaman, sehingga efeknya warga sekitar juga yang rasakan, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!